Hai teman disini cuman mau coba untuk sharing tutorial rotasi untuk warrior protection gimana caranya build trap atau build mitigation sendiri gua nggak akan jelasin disini gimana fight bossnya itu seperti apa karena gua anggap udah tahu cara itu gimana gua hanya info atau sharing gimana cara menggunakan rotasinya udah sebab kita ternyata tinggi atau mitigasi ini juga kita enggak terlalu empuk dipukul bosnya yang pertama kita tuh harus full-in resmi dulu haritskret warrior itu dia bisa mukul bisa ngeluarin skill itu dengan gunain resnya dipakai race kalau kalian dia pakai mana druid itu pakai race nah sebelum kita nge-pull bosnya itu kita harus juga penuhin resnya terlebih dahulu kalau bisa kita udah punya res tujuannya supaya kita bisa langsung spam skill-nya spam skill-nya si warrior-nya mau pakai Devastate atau silslam atau silbas dan haritan juga nah yang pertama begitu kita udah dapet resnya kita bisa keluarin skill yang pertama entah mau pakai Devastate dulu kalau emang energinya atau sorry kalau untuk larisnya kecil bisa pakai Devastate dulu atau kalau bisa ya silslam ini gua nggak akan jelasin gimana fightnya ya untuk ke teridon di sini ini gua kasih contohnya aja yang pertama pada saat bosnya itu aktif ini nggak bisa ditahunkan jadi kita harus usahain keluarin skill yang pertama dulu rotasi yang pertama itu dipakai warrior itu yang diutamain tuh harusnya silslam dulu di sini ini paling utama resnya dia eh presi lumayan tinggi lebih besar dibanding Devastate sama revenge cuma dia threatnya juga gede ditambah dia additional threat dari block value yang warrior-nya tuh punya yang harus dia utamain rotasi itu pertama eh silslam lalu revenge ketika aktif dia itu revenge aktif kalau misalkan kita itu block parry atau dodge nah ini kan kalau kita pakai sistem nambahin threat dari ininya kan ya dari dari total block value-nya ditambah resnya ini juga eh ditambah revange-nya juga nambah trade juga jadi dua ini tuh awal-awal untuk build pool pertama bagus tapi kalau nggak ada pakai Devastate juga nggak apa-apa yang penting kita nempel dulu nah yang lalu yang kedua juga mitigation itu kita harus fokus untuk aktifin ini selalu sit-block sit-block itu eh 75% blok rating 752 bloknya bloknya wario kalau misalnya di Paladin ada namanya Holy Shield bedanya kalau Holy Shield itu dia 10 detik dia bisa car sampai 8 kali pukulannya kalau nggak salah ya Nah kalau warrior itu dia cuman lima detik dan dua kali pukulan jadi dia harus hati-hati dia harus tetap aktif ininya hasil blog-nya supaya kita nggak kerasi kerasi itu bos biasanya ngelakuin dimensi 200% dari total dimensi dari DMS normalnya jadi dia eh untuk aktifasi dari avoidance avoidance itu harus 124 kalau Paladin 102,4 itu di harus pakai dosnya gede perinya gede bloknya gede no warrior itu dia ketolong dia disini dia 75% policy itu cuman 50% jadi kalau wario tuh nggak terlalu harus mentingin item yang harus banyak dosnya dan perinya atau bloknya yang penting dia aktif dari si blok tapi ini juga krusial lalu yang kalau kita Rage nya penuh gini nih kita usahain jangan selalu penuh gini usahain untuk menghabiskan nih Rage nya sebanyak-banyaknya dan untuk menghabiskan Rage nya ini kalau misalnya udah kelebihan Rage kita tidak bisa pakai Heroic Strike, Heroic Strike itu buat menghabiskan si Rage itu Heroic Strike sama Devastate itu menghabiskan kalau rotasinya ini Slam nya sama reverse nya itu lagi pull down lagi di muter atau nggak bisa dipakai kita pakai dan Rage nya penuh kita bisa pakai Devastate sama Rage Strike nah kita seperti ini contohnya jadinya yang pertama kita gue ambil pakai Devastate terus gue langsung shield slam usahain disini kalau lo bisa lihat disini shield block selalu aktif nah ini gue pakai LVI jadi shield blocknya dia jalan terus dua kali pukul abis setiap dia ngeblok kita revenge setiap kita ngeblok kita revenge ini dia harus dipakai nih revenge sama revenge-revenge itu murah Rage nya cuma 5 dan Threat nya gede jadi sebisa mungkin ini dipakai terus kalau misalnya Rage nya penuh kalau Rage nya penuh itu kita bisa pakai Heroic Strike sama Devastate ini shield block harus selalu nyala kebanyakan warrior itu lupa atau telat nggak nggak merhatiin bahwa shield blocknya dia itu mati jadi kalau misalnya dia nggak ada nggak ada avoidance nya shield blocknya itu 75% block biasanya dia akan kena keras kecuali lu tahu bahwa ini boss ini nggak akan mukul jadi lu tahu udah oh ini gua nggak akan dipukul lu bisa pakai skill skill yang lain buat nambahin thread ini bisa di hold nah ini kan dan makteridon kan dia sempat di banish dia nggak dipukul dia nggak mukul jadi dia kita aman lah nggak bisa nggak usah pakai shield block tapi setelah itu ya ini shield block harus nyala terus nah ngebuild thread ia itu juga nggak harus kita kan harus defense ratingnya harus ke 490 defense rating ke 490 itu tujuannya supaya kita nggak di create sama bosnya kalau kita critical sama bosnya gitu bisa misalnya kita crushing damage 10.000 critical bisa sampai 18.000 atau 20.000 itu bisa mati langsung tingnya jadi sebisa mungkin kita nggak create defense ratingnya harus mentok ada dua syaratnya supaya nggak dikredit defense rating pertama yang kedua resilience nanti akan gua jelasin juga untuk resilience sama defense rating itu perbeda gimana yang penting rotasinya ini revenge sama si apa si slamsi itu harus jalan terus untuk ngebuild threadnya lalu pada saat jelasinnya full atau kebanyakan lebih dari 50 lah pokoknya lebih dari setengah itu habisin aja pakai heroic strike kenapa nggak dari awal aja colorisnya kecil pakai heroic strike karena sebenarnya heroic strike itu nggak nambah reach tambahan karena warrior itu dapet reach kalau dipukul atau kita mukul dari auto-technya nah heroic strike itu ngeganti posisi auto-technya jadi kalau kita pakai skill shield slam atau revenge ini ada main hand ini rotasi auto-tech kita jadi kalau kita pakai ini rok auto-technya tetap jalan tapi kalau kita heroic strike atau cliff kita auto-tech kita diganti sama dua skill ini jadi kita nggak ada auto-tech auto-technya hilang di skip diganti sama heroic strike sama cliff kalau kita kebanyakan reach dan kita habisin untuk ngebuild threadnya itu disamping kita harus tetap jalanin rotasi revenge ah sis bas sama silslam sama sitblok ini wajib untuk aktif yang paling krusial itu sebenarnya sipblok itu jangan sampai mati nah kalau lu pakai ngambil improve thunderclap lu bisa pakai improve thunderclap buat tambahan atau pakai ya kalau bisa ngambil kalau nggak ngambil ya nggak apa ini nggak terlalu yang penting ini lt2 ini dua silslam sama revenge terus silsblok tambahan fokus terus dameragenya ini ada didevastate sama heroic strike ya ini kalau lu lihat disini silsblok lu selalu aktif nggak nggak pernah mati walaupun mati sedetik dua detik mungkin karena emang ya kita harus fokus juga ke build rate nya jadi kita usahakan ini seminimal mungkin uptimenya jalan terus sitbloknya nah disini juga kalau misalkan bosnya udah sekitar 20% lu bisa ganti ke berserker stand untuk execute cuman lu mesti ATT juga sih lu harus harus kerjasama juga sama Hillary lu ngomong bahwa lu pada saat lu bosnya ini 20% lu bakalan ganti ke berserker stand sama lu mau execute kalau berserker stand itu lu kan teman 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 nambah 10% dan lu pakai reklikness juga nambah 20% yang mencekannya otomatis lu 30% lebih empuk nah usahain lu simpen ini last time untuk kondisi darurat kalau misalnya lu kena kerasing salah silsbloknya udah kepukul dua kali habis dan lu masih cooldown atau enggak ada reach ini last time bisa nyelamatin atau silsbloknya itu bisa nyelamatin tapi kalau enggak masih aman ini last time nya pada saat bosnya 20% lu bisa dipakai untuk execute mode kalau mau execute mode lu pasti di ini last time harus aktif disini nanti kalau misalnya udah 20% kalau bisa di atas 20% lu ngumpulin retinya dulu sekitar 23% lu ganti ke berserker stands buat nambah rates udah gitu lu bisa langsung reklikness sama execute tapi kondisinya disitu lu harus lihat terus tahu lu fokusin dulu bahwa kondisinya di rate itu sihirnya itu bakalan butuh untuk ngeheal nggak karena kalau kita tiba-tiba Hai berserker stand sama reklikness kita akan menjadi lebih empuk dan lu nggak bisa pakai shift block lu udah pasti di kasing kalau kondisinya gini disini nih habis di sihirin udah pasti akan sibuk ngeheal party sama ngeheal lu jadi sebisa mungkin lu pasin kondisi aman di rate nya dan lalu juga aman lupa sih lu bisa pakai hek-heal execute mode lu bisa ubah ke berserker stands nah disini gua ngeliat kondisinya enggak aman buat gua langsung jadi gua penunggu semuanya udah stabil dulu jadi gua ganti berserker stand-nya dibawah 20% nanti gua udah ada mau ganti gua ganti ke berseker stand nah pada saat berserker stand gini juga udah tahu di posisinya aman gua akan nyalain last and untuk buat nambah darah darah gue di 23.000 lebih aman exit langsung gua spam-execute hanya ini aja yang gua spam-execute nggak ada skill lain nah kalau bisa lain-execute itu dia misalkan tergantung dari resenya kita yang punya semakin banyak rate semakin gede damage-execute nya oke tadi gua bilang kalau bisa sebelum ganti berserker stand sama reklikness usahain the rest kita perlu sebelum masuk ke execute mode di atas 20-20% bisa 23% cuman tadi kondisinya gak aman jadi gua di bawah 20% gua ubah gitu aman gua ganti di sini spam-execute aja nggak kurang skill lain nah disini gua kondisinya masih aman ya tapi kalau lu kondisinya di sini nggak aman kondisinya tiba-tiba lu kena kerasi tiba-tiba damage-nya berkurang jauh lu harus swap lagi ke defensive stand dan lu pakai shield block lagi disini juga gua kena kerasi di sekitar 10% nah ini gua boleh kena kerasi lu gua kena kerasi lagi sampai turun langsung gua ganti ke defensive stand karena posisinya itu nggak aman buat gua sebagai tank bahwa kemungkinan bakalan di crush dua kali atau tiga kali berturut itu gua bisa mati itu tadi pentingnya kenapa harus ada shield block aktif kalau lu berserker lu nggak bisa pakai shield block karena itu hanya di defensive stand jadi kita lihat-lihat kita pakai feeling nanti kalau kita udah tahu udah sering kita udah pakai feeling bahwa ini healernya kegiatan ngehealnya gimana nih ke kita bahwa ini bisa nggak nyelamatin kita kita bisa survive dengan healingnya dan healingnya kira-kira tuh sibuk nggak ngeheal party kalau emang kira-kira lu nggak yakin ya lu bisa ganti berserker eh lu ganti ke defensive stand lagi atau tetap di execute place dengan berserker stand tapi pastiin juga bahwa lu aman nggak akan mati dan last stand nya juga harus nyala juga di awal untuk ngebantu healing atau bisa juga kalau misalnya lu mau lebih aman juga lu nggak pakai reclectness jadi lu shield wall lu pakainya shield wall bukan reclectness lalu last stand nah terus lu berserker stand untuk execute cuman kenapa gua reclectness karena gua biar critical 100% bukan tapi bisa juga kalau emang lu mau lu kondisinya nih kalau nggak aman nggak yakin lu bisa shift wall lu ganti habis itu lu ganti berserker stand untuk execute dan itu lebih aman juga sih jadi kalau situasukan reduce DMT-nya juga jadi lebih-lebih alo telurnya juga itu bisa juga tergantung situasi dan kondisi ngetengah juga supaya kita tuh ngebantu ilernya juga nah balik lagi gua akan eh ngejelasin eh perbedaannya eh resiliens sama defense rating defense ratingnya warrior itu kan harus eh 490 nggak hanya warrior sih semua warrior sama paladin tuh harus 490 druid juga sebenarnya semuanya harus 490 supaya kita nggak dikritikal nah cuman druid kan ada talent resilience resilience juga di eh talent reformnya di veralform dan druid itu nggak pake shield jadi dia avoidersnya nggak ada dia cuman yang penting dia nggak dikritikal aja kita warrior sama paladin armornya kecil contohnya kalau warrior paladin dengan armor yang 15.000-16.000 unbuff di druid mungkin bisa sampai 30.000 dengan gear yang sama yang setara gitu nah kan eh supaya kita nggak dikrit tuh defense rating sama resiliens bedanya kalau resiliens itu hanya untuk kita nggak bisa dikrit sama reduce dot damage tapi nggak reduce damage taken tapi kita ngurangin critical damage critical damage udah pasti kita kalau lawan boss itu nggak akan dikritikal kalau kita udah defk udah udah cap defense ratingnya itu kalau ke player ke ke pvp gitu ya critical tetep bisa cuman reduce damage criticalnya nah kalau defense rating itu dia selain dia tidak bisa dikrit sama dia juga nggak bisa di dia nambahin dodge nambahin block sama parry nya juga nambahin defense nya sama reduce damage taken jadi kita harus combine nggak bisa kita semuanya full resilient untuk ngetank itu nggak bisa karena damage taken yang kita terima juga lebih gede kita nggak bisa dikrit tapi kita dipukul lebih sakit juga jadi di combine nah untuk combine itu ada rubusnya juga disini nah disini kalau lu bisa lihat misalkan resilient slow disini taruh lah kita kita punya resiliens 30 misalkan kita punya resiliens 30 kita dibutuhkan defense ratingnya itu 121 berarti kan defense standarnya itu kan 350 kalau level 70 defense itu 350 kalau disini ditulisnya kan 100 kalau kita punya resiliens 30 berarti kita cuman butuh 421 berarti 350 ditambah 121 berarti sekitar 471 jadi itu yang dibutuhkan untuk supaya nggak dikir jadi kalau lu punya resiliens 30 lu bisa cukup dengan resiliens cukup dengan defense rating 471 sisanya lu bisa pakai gbps atau hit rating atau yang lain supaya yang penting cap defense rating tuh nggak perlu tinggi-tinggi yang penting lu nggak bisa dikrit aja jadi nggak ada gunanya juga kalau misalkan lu nggak bedain defense rating tapi lu hit ratingnya kurang expertise nya kurang lalu DMC juga nggak ada jatuhnya malah lu tebel tapi lu nggak bisa ngebuild tapi kalau misalnya full resilient lu DMC gede tradenya gede tapi lu dipukul juga lebih sakit jadi harus dibalancing nah kalau misalkan lu punya resiliens 220 di sini yang paling kiri di atas lu nggak punya nggak perlu defense rating 490 tinggal tiga jaman butuh defense rating 1 berarti 351 defense rating plus kalau biasanya sih paladin atau warrior yang udah S2 ke atas gitu ngejar trade juga dia bisa consume error skin potion dia nambahin resiliens 30 bajunya juga pakai hancar resilient atau biasanya gear dari BG dari BG itu kan isinya resiliensi bracer sepatu sama kalung itu warrior bisa pakai dari BG itu resiliensnya gede mungkin bisa dapat resiliens sekitar lima puluhan lah lima puluhan lebih itu ya berarti kalau disini kita punya resiliens 50 taruh lah kita punya resiliens 51 berarti kita butuh divest rating 108 artinya kita cuman butuh divest rating 458 itu udah cukup buat nggak bisa di create dan kita punya damage yang gede untuk ngebuild trade itu jadi ini sebenarnya resiliens versus ini aja sih jadi kita bisa atur lagi kita tuh seperti apa supaya kita juga tapi kita juga bagus paling itu aja nanti kalau misalkan ada yang salah atau ada pertanyaan mungkin bisa tambahin di komen di bawah jadi kita bisa mencari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Terima kasih.